Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Noni Hukviana dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Polterkes Kemenkes Mataram Program Studi Ali Jenjang Kebidanan Tahun Ajaran 2022-2012 Di sini saya akan menjelaskan tentang peluah jurnal dengan metode PICO di mana peluah jurnal ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester kami yaitu tugas Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bukit Rahasin Poli ASSTM Cup Di sini saya mengambil jurnal Insan dari Psikologi dan Kesehatan Mental dengan judul Pelatihan Manfulness untuk menurunkan kecemasan ibu dengan kehamilan pertama trimester 3 Di sini jurnal Insan ini merupakan jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental dari Universitas Erlangga diterbitkan tahun 2021 kemudian jurnalnya yang tadi Pelatihan Manfulness untuk menurunkan kecemasan ibu dalam kehamilan pertama di trimester 3 jurnal ini dikeluarkan oleh Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11A Dimana P dalam metode PICO itu adalah Patient Population and Problem Di sini Patientnya merupakan ibu dengan kehamilan pertama yang sedang berada pada periode kehamilan trimester 3 menginjak bulan ke 7 sehingga ke 9 kehamilan diwet penjijikan menyimak sekolah dasar dengan tujuan penyetaraan proses transfer materi belum pernah mengikuti intervensi berbasis mindfulness sebelumnya serta tidak memiliki ruangnya gangguan biologis dan psikologis yang berat sebelum intervensi diberikan penulis menjelaskan keseluruhan prosedur hak dan kewajiban yang harus diadat ditaati oleh partisipan kemudian untuk population di sini yaitu partisipasi dalam intervensi ini berjumlah 3 orang dan untuk problemnya dimana kecemasan merupakan salah satu faktor yang banyak menganggung kesehatan psikologi ibu hamil dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Biagi Conroy Paul B dan varian 2016 dimana prevalensi kejadian kecemasan kehamilan pada negara maju sekitar 7-20% dan negara berkembang lebih dari 20% untuk resiko bunuh diri pun meningkat seiring timnya kecemasan kehamilan yang terjadi pada trimester 3 dan sekuburan setelah pesan untuk selanjutnya i dimana i adalah intervensi intervensi dalam kelah jurnal ini yaitu seluruh produser intervensi yang disampaikan sesuai dengan modul pelatihan mindfulness yang disusun oleh penulis dimana pelatihan mindfulness ini disampaikan dengan bantuan seorang fasilitator yang berprofesi sebagai psikologi klinis kemudian pelatihan mindfulness terdiri dari 8 sesi yang dilakukan dalam 3 kali pertemuan sesi 1, 2, dan 3 dilaksanakan pada pertemuan pertama kemudian sesi 4, dan 5 dilaksanakan pada pertemuan kedua dan terakhir sesi 6, 7, 8 akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga selama jadah pertemuan pelatihan partisipan juga diminta untuk mengaplikasikan praktek mindfulness secara mandiri partisipan tetap mengisi buku harian ibu hamil yang telah diberikan setiap hari sejak pelatihan belum diberikan hingga selesai hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kecemasan yang dimiliki partisipan dan juga sebagai media untuk memantau praktek mandiri yang dilakukan setelah intervensi ada comparison dimana comparison ini kita meng-compare dengan penelitian lain yaitu menurut penelitian Deki DKK tahun 2021 dimana penelitian hasil dari penelitian ini melibatkan dua partisipan yang mendapatkan intervensi selama 4 minggu kemudian hasilnya dianalisis dengan trend analisis dimana kedua partisipan mengalami penurunan kecemasan menjelang persalinan dan self-awareness meningkat setelah mendapatkan intervensi dan dari penelitian lain yaitu Crispy DKK tahun 2022 setelah dilakukan pelatihan mindfulness ditemukan adanya penurunan kecemasan ibu hamil setelah dilakukan intervensi yang dimana sebelum tindakan rata-rata peserta memiliki tingkat kecemasan sedang sampai berat dan setelah dilakukan intervensi kecemasan mereka berada dalam kategori ringan dan sedang setelah itu O yaitu outcome dimana outcome-nya disini dalam pelatihan mindfulness ini dapat memberikan pengaruh untuk menurunkan kecemasan kehamilan agar perasaan yang kurang menyenangkan seperti bisa khawatir terhadap sesuatu hal dalam kehamilan bisa berkurang dan ibu hamil dapat menjalankan kehamilannya dengan beragia mindfulness juga merupakan metode yang dapat membantu pasien karena terapi ini dapat dilakukan sendiri di rumah oleh pasien tanpa harus digampingi oleh terapis selanjutnya disini saya akan menganalisis kasus dalam kasus yang ditemui dimana masih banyaknya ibu hamil khususnya ibu hamil pertama dan trimester tiga yang mengalami kecemasan dapat berakibat buruk pada kehamilannya dalam keseharian yang saya temukan ada beberapa khawatiran mengerasakan ibu hamil yang sering saya lihat di lapangan yaitu kekhawatiran menhilang proses persalinan apakah bisa melalui kehamilan lancar atau dengan sesar kemudian kondisi kesehatan fisik bayi kemudian kecemasan akan kehilangan bayi dalam kandungan bayi tidak sehat setelah pas siap melahirkan juga kekhawatiran tidak bisa menjadi ibu yang baik kemudian sering mengalami baby plus biasanya terus cemas tidak akan bisa mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum hamil dan sesuai dengan jurnal yang saya telah dengan adanya pelatihan mindfulness ini sedikit lain dapat membantu ibu hamil untuk mengelola pikiran ibu hamil tersebut agar dapat berkurang kadar kecemasan yang mereka rasakan dan untuk kritik dan saran disini dimana pendekatan mindfulness ini diharapkan dapat membentuk resiliensi yang lebih baik menjernihkan pikiran dari hambatan-hambatan dan dapat menikmati kebahagiaan yang lebih bertahan lama berani menghadapi ketidakpastian dan isting bertahan yang lebih baik melalui pelatihan mindfulness ini seseorang dapat meningkatkan self-awareness sehingga dapat membawa transformasi restart atau resep atau dalam sudut pandang neurologi yaitu merangsang neuroplasitas mindfulness juga merupakan metode yang dapat membantu pasien karena terapi ini dapat dilakukan sendiri oleh pasien di rumah dan harus lalu digampingi oleh terapis kemudian semoga kita sebagai para bidan bisa membantu pasien-pasien kita untuk mengurangi kecemasan dengan melatih diri mereka atau dengan memberitahukan apa-apa penyebab yang membuat mereka cemas seperti dalam persalinan tadi bisa kita menjelaskan saling sharing sama ibu amel dan disini ada satu quote yang bagus yaitu bank pregnant is supposed to be the happiest time in your life sekian mungkin presentasi untuk telah jurnal dari saya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati